Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Biodiversity Di vlog video kali ini Saya akan memberikan informasi bagaimana Tentang sukses Budi daya ikan nila Kolam kecil Sobat Nah bagaimana kiat-kiat dan tipsnya Simak sobat Di informasi yang akan Saya sampaikan ini namun sebelumnya Jangan lupa sobat bagi yang baru melihat Channel ini bantu Tekan subscribe ya agar bisa Menyajikan informasi terbaik Tentang budi daya ikan nila Intro Intro Oke sobat Di dalam budi daya ikan nila Pertama yang harus diperhatikan adalah Pemilihan bibit sobat Nah perhatikan sobat ini bibit yang saya pegang sobat ya Usahakan minimal sebesar ini sobat ya Ini ya Jadi minimal sebesar Korek ini sobat ya Atau rokok ya Jadi dia ukurannya sekitar 7-10 cm sobat ya Tuh Jangan Memilih bibit yang kecil sobat ya Kecil nah seperti ini sobat ya Ini kecil banget ini sobat Ini kalau kita memilih jenis bibit seperti ini Pada saat beli memang jumlahnya lebih banyak sobat Dengan biaya yang lebih murah Ya jadi murah ya misalkan 500 ribu Eh 500 ya rupiah Seperti itu ya Taman kecil sobat ya ya Jadi di bawah 5 cm Tidak bagus ya Nah kalau kita memilihnya bibitnya bagus nanti Nah seperti ini sobat Jadi pertumbuhannya nanti akan cepat seperti ini Ini perhatikan sobat Dia dalam waktu Kurun waktu 4 bulan sudah bisa Sebesar ini sobat ya Asalkan bibitnya seperti tadi sobat ya Jadi antara 7-10 cm tadi itu Dan yang perlu diketahui sobat Dalam budi daikan nilai itu Memang pertumbuhannya nanti tidak sama ya Karena terutama yang jantan itu Proses pertumbuhannya lebih cepat sobat 4 kali lipat dari yang betina ya Jadi memang nanti Perlu diperlakukan pemilahan sobat ya Pertama yang Yang jenis kelamin jantan memang lebih Cepat untuk pertumbuhannya Dibandingkan yang Betina sobat Nah Kemudian yang perlu diperhatikan sobat Nah seperti sobat ya Jadi ini kolamnya memang sekecil ya Sempit ini Ini setengah meter Tapi agak manjang Setengah meter kali tiga Namun kok bisa gesit sobat Nah disitu Karena ada air rotor ya Ada gelombong Sehingga Ikan ini lincah-lincah sobat ya Jadi ketika kita kasih pakan seperti ini Dia agresif Kalau sudah agresif seperti ini Maka pertumbuhannya Jangan akan sangat baik sobat Asalkan pakannya rutin ya Jadi sehari 3 kali Sehari pakan buatan Ditambah lagi Bisa ditambah dengan Lumot atau lemna sobat Pakan alaminya Nah maka nanti pertumbuhannya Nanti bisa cepat Kalau sudah males makan sobat ya Jadi males Itu Maka dia ada masalah sobat Itu tidak baik ya Seperti itu sobat ya Yang perlu diperhatikan Untuk ikan nila itu sendiri Jenis airnya Tidak harus jernih sobat Yang penting ada Gelombung sobat Jadi ada Air rotor atau gelombung Yang dihasilkan Untuk menghasilkan Oksigen terlarut ya Seperti itu Coba sampian Atau Para sobat itu Matikan aja ya Jadi tidak perlu gelembung Maka Ikan nila ini Nanti akan ke atas sobat Ke permukaan Dan dia akan mencari oksigennya Nah ini berarti Tidak sehat Seperti itu ya Ini harus diperhatikan sobat ya Jadi pola pakannya Kalau sudah gesit Berarti dia sudah sehat Ikan nila itu sendiri Sebenarnya sudah tahan Sobat ya Tahan terhadap penyakit Dibandingkan dengan Ikan gurami Gurami itu kalau masih kecilnya Cepat mati Karena serangan penyakit jamur Atau perubahan suhu Perubahan air itu Kena hujan juga Sudah cepat sakit sobat Beda ikan nila Hanya saja kita harus Mencius hati Bagaimana pertumbuhannya Bisa cepat sobat Supaya lincah ya Lincah seperti ini Ketika dimaksimakan Dia sudah agresif sobat Itu ciri khasnya Untuk sehat Ya sobat Jadi itu saja Yang bisa saya sampaikan Di dalam video kali ini Bisa lihat video saya yang lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh